Pemirsa apakah Anda terbiasa berbelanja ke supermarket setiap bulan namun tetap tidak dapat menghemat anggaran belanja rumah tangga? Ya mungkin Anda kesalahan dalam gaya berbelanja Anda. Simak beberapa kiat agar belanja Anda lebih efektif dan hemat dan berikut liputannya. Banyak para ibu rumah tangga yang tidak dapat mengontrol keinginannya saat sedang berbelanja kebutuhan sehari-hari di supermarket. Hendati telah dibekali dengan daftar belanja yang telah dipersiapkan dari rumah, namun kodaan untuk membeli barang-barang lainnya tetap saja muncul. Lalu bagaimana cara efektif dan berhemat saat berbelanja di supermarket agar tidak melebihi budget Anda? Berikut kiatnya. Pertama belanja makanan seminggu sekali. Mulailah kebiasaan belanja efektif dengan hanya belanja makanan satu kali dalam sepekan. Tempelkan catatan magnetik di lemari es Anda, sediakan juga pulpen di dekatnya. Saat kehabisan stok makanan dan minuman di lemari es, segeralah tulis di catatan tadi. Kebiasaan ini memiliki dampak besar pada anggaran belanja rumah tangga Anda. Karena tanpa daftar belanja yang pasti, Anda cenderung akan bolak-balik ke supermarket atau bahkan minimarket terdekat. Cara seperti ini tidak efisien baik untuk keuangan maupun waktu Anda. Pastikan Anda membawa daftar belanja saat pergi ke supermarket. Kedua, tak perlu pakai keranjang atau troli. Jika Anda ke supermarket untuk membeli sebotol air saat dalam perjalanan misalnya, tak perlu menggunakan keranjang. Lalu saat Anda akan membeli beberapa item, lebih dari tiga barang misalnya, pilih keranjang bukan troli. Rencana awal Anda yang hanya ingin membeli beberapa barang bisa berantakan lantaran menggunakan troli. Pasalnya Anda cenderung akan menjadi pebelanja impulsif dengan membeli barang yang sebenarnya tak masuk dalam daftar belanja. Ketiga, catat harga 12 produk. Selain catatan daftar belanjaan, Anda juga memerlukan catatan berisi daftar harga 12 kebutuhan rutin yang penting. Cek lemari es dan dapur Anda, apa saja 12 kebutuhan penting tersebut. Biasanya susu dan roti masuk dalam daftar. Tuliskan masing-masing produk di satu halaman buku sebagai judul utama. Bawa catatan ini setiap kali Anda berbelanja di supermarket. Lalu catat harga dari setiap produk, termasuk ketika supermarket menyertakan produk tersebut dalam program diskon mereka. Anda juga bisa membandingkan harga dari satu supermarket dengan supermarket lainnya. Selisih harga bisa menghemat keuangan keluarga bukan? Selanjutnya pastikan harga di kasir benar. Petugas kasir tak selalu mengikuti update harga produk atau produk yang sedang diskon. Pastikan harga yang Anda lihat dirak sama dengan harga yang di kasir. Jika harganya keliru, Anda berhak untuk menegurnya. Kemudian gunakan kartu diskon dengan baik. Supermarket biasanya menawarkan Anda kartu diskon untuk pembelanjaan produk tertentu. Pastikan juga kartu diskon berfungsi. Artinya Anda benar-benar mendapatkan potongan harga dari kartu diskon tersebut. Yang terakhir, jangan tergoda kemasan. Saat membeli salat misalnya, lebih baik Anda memilih berbagai bahan salat secara mandiri. Bukan dengan memilih salat yang sudah dikemas rapi. Kemasan rapi mungkin bermaksud untuk mempermudah Anda, namun ada biaya di baliknya. Harganya tentu berbeda ketika Anda membeli salat dalam kemasan dengan salat yang Anda pilih-pilih sendiri. Anda bisa menghemat uang dengan menyampingkan kenyamanan. Nah, selamat mencoba.